Mari kita mulai dengan Swift Oke, mari kita coba lihat bagian dari kode berikut Blok kode pertama ditulis dalam bahasa Objective-C Sedangkan yang kedua ditulis dalam bahasa Swift Bahasa mana yang kamu sukai? Menurut saya kamu lebih suka dengan bahasa pemograman Swift Terutama jika kamu frustasi dengan sintaks Objective-C Karena Swift lebih jelas dan lebih mudah dibaca Tidak ada tanda add dan semicolon atau titik koma di setiap akhir pernyataan Kedua pernyataan di bawah ini menggambungkan pesan pertama dan kedua secara bersama-sama Saya percaya bahwa kamu mungkin sudah dapat menebak arti dari kode Swift berikut Yaitu FarmMessage sama dengan FirstMessage ditambah SecondMessage Berarti message ini adalah gabungan antara variable FirstMessage dan variable SecondMessage Berarti jika kita gabungkan maka hasilnya adalah Swift is awesome What do you think? Akan tetapi agak sedikit membingungkan untuk kode Objective-C di bawah ini Nah seperti ini NSString bintang message Maka dia lebih memusingkan dan lebih membingungkan Terima kasih Terima kasih.